Ya pemirsa seorang pensiunan aparatur sipil negara atau ASN di kota Pematang Siantar nekat menggelar pesta pernikahan anaknya. Keluarga terlibat kericuhan pada saat akan dibubarkan tim Satgas COVID-19. Camat Siantar Timur Seiful Rizal bersama tim Satgas Kecamatan minggu kemarin mendatangi lokasi pesta karena mengetahui adanya keramaian di jalan si atas barita kelurahan Tomuan kota Pematang Siantar. Setelah beberapa jam memberikan peringatan, pesta pun masih tetap berjalan, bahkan mengundang keramaian. Bahkan salah satu tim Satgas Kecamatan sempat terlibat adu mulut dengan salah satu keluarga pemilik pesta. Adu mulut terjadi karena keluarga tidak terima. Tim Satgas mengatakan tamu mereka membludak dan akan dibubarkan. Petugas Kecamatan kemudian memanggil TNI Polri serta Satpol PP. Pembubaran tamu undangan terus diberlakukan sembari menyuruh pemilik pesta menyusun kursi yang sempat dijajarkan. Setelah itu Satpol PP meminta kepada pemilik pesta untuk tidak melanjutkan acara dan akan memberikan sanksi kegas. Menurut jamat, sebelumnya pemilik acara pesta ASN bernama Syetia Syagian, mantan kepala dinas pendidikan, telah meminta izin acara kepada kecamatan. Namun karena tahu dilarang, jamat hanya diizinkan acara bisa dikelar dengan tamu terbatas. Dari Pematang Syantar, Dharma Setiawan, INews melaporkan. Kami tidak bermaksud, kami tidak bermaksud mengganggu jalan-jalan acara ini. Tapi tolong kepada Bapak Ibu juga, dimohon pengertiannya, dimohon pengertiannya agar segera bisa menembahkan tempat ini.